Intro Halo selamat siang Kembali untuk mengupdate informasi seputar Banyuwangi Khususnya nilai manfaat investasi yang ada di Banyuwangi dalam Hashtag Banyuwangi Dan kali ini seperti biasa kita juga harus pastikan Anda terus menyimak hashtag Banyuwangi Karena kami juga akan menghadirkan topik-topik yang akan seru untuk diperbincangkan Dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya Baik dan Hashtag Banyuwangi episode kali ini Kami juga menghadirkan PT BSI Bumi Sukses Sindu Dan juga bekerjasama dengan Global Movement Network Dan juga disiarkan langsung dari 101,5 Viz FM News & Hits Radio Juga JTV Banyuwangi Kami siarkan langsung dari Pondok Indah Resto Inilah Hashtag Banyuwangi Selamat pagi Sahabat-sahabat yang ada di saat ini ada di Lereng Ijen di Pondok Indah Resto Dan dimanapun Anda berada para pendengar Radio Viz FM 101,5 Kembali hadir bersama kami disini di meja Hashtag Banyuwangi Edisi spesial ngopi bareng Kang Arief Hari ini adalah kita akan mengupas refleksi pasca komisioning BSI Dimana kita tahu beberapa bulan ini BSI sudah mulai melakukan uji coba produksi Saya tidak tahu persis istilahnya apa Saya dengar-dengar namanya komisioning Nanti akan dijelaskan oleh Pak Arief dan tim dari PT Bumi Sukses Indo Dan selanjutnya kami mari kita sambut Saya akan perkenalkan satu-satu yang pagi ini akan menemani kita berdiskusi Tentang bagaimana proses menambang dan bagaimana lingkungan dijaga oleh PT BSI Bersama kami ada Pak dosen muda, intelektual muda andalan Banyuwangi Beliau adalah Pak Irwan Kurniawan SHM HUM Dari Pusat Studi Lingkungan Universitas 17 Agustus Banyuwangi Selamat datang di Hashtag Banyuwangi Ada juga yang seleb tweet Beliau adalah selebritas Twitter sekaligus Birokrat Banyuwangi Yang sehari-hari mantengin PT Bumi Sukses Indo dan kerja-kerja tambang yang lain Beliau adalah Pak Budi Wahono Kepala Bidang Pengawasan dan Penyelidikan Lingkungan Pengendalian Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Bukan main tugasnya Mengawasi dan melakukan pengendalian lingkungan Jadi ini yang nempel ketat Bagaimana PT BSI harus bekerja agar tidak merusak lingkungan Kemudian Bintang Ngopi bareng Kang Arief Kang Arief Direktur PT Bumi Sukses Indo yang sudah tidak asing lagi Dan Kang Arief bersama satu kawan dari PT Bumi Sukses Indo Mas Iwa panggilan akrabnya Saya baru tahu ternyata nama lengkapnya Asep Iwa Mulyawan Beliau ini Ya Muda Fresh Tetapi tanggung jawabnya luar biasa Superintenden untuk environmental Jadi PT BSI yang urusannya dengan enviro-enviro Tentang bagaimana memotong kayu Bagaimana kalau ada disana ditemukan ular, burung, segala macam Apa yang dilakukan Mas Iwa dan timnya Ini nanti akan diceritakan kepada kita semua Baik kita akan segera mulai Kita akan dengarkan dulu bagaimana Kepaparan, ulasan masing-masing narasumber Dan sekali lagi Hashtag Banyuangi Kali ini hashtag Banyuangi Spesial Ngopi bareng Kang Arief Disiarkan langsung dari Pondo Indah Resto di Lereng Ijen Silahkan kita mulai dari Pak Budi dulu Oke dari Pak Budi Wahono dulu Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih Dulunya PT BSI Kok tiba-tiba sekarang kita ada tambang emas begitu Bagi orang yang tidak tahu itu kan tiba-tiba Pak Budi Jadi mungkin bisa diceritakan perjalanannya Dengar-dengar ternyata prosesnya sudah bertahun-tahun gitu Silahkan Pak Budi Terima kasih Mas Malik Jadi Benar yang disampaikan Mas Malik itu Bagaimana Kegiatan-kegiatan usaha pembangunan Terutama kegiatan tambang mineral logam Maka Kegiatan Pertambangan sendiri itu kan ada eksplorasi dan operasi produksi Kalau ngomong kegiatan eksplorasi itu sudah puluhan tahun dilakukan Jadi setiap tahun 80 Bahkan kalau kita merefer ke penelitian sebelumnya Itu mulai dari 48 sudah Sudah menjadi cikal bakal sebuah kegiatan pertambangan sebenarnya Karena 48 itu Van Pemelen melakukan penelitian geologi Indonesia Ini ya salah satunya adalah Apa itu Gini sebatuan Kedapatan mineral-mineral pendukungnya Itu sebenarnya sudah ada pemerintahan Dari tahun 48 oleh Van Pemelen Itu dasar-dasar sebenarnya Kalau ngomong Mereview Bahwa sebuah kegiatan tambang itu tidak ucuk-ucuk Datang tiba-tiba Setahun-dua tahun tambang itu tidak Jadi Melalui penelitian yang panjang Bertahap Kemudian semakin detail Semakin detail dan semakin detail Akhirnya kemudian Ada studi kelayakan Sehingga Dari studi kelayakan itu Diambil keputusan ekonomi Bahwa ini bisa ditambang Kontek Banyuwangi sejak tahun berapa? Kontek Banyuwangi sejak tahun 80-an itu Sudah ada penelitian 80-an ada penelitian Kemudian Ada banyak perusahaan tambang yang Keluar masuk ya Yang berganti Ada Leserdom Ada Ausmening Ada Hakman Metalindu gitu kan Ada Dulu sebelum PSI ini Ada IMC Kemudian bergantinya menjadi IMN Dan kemudian ada PT Bumisos Jadi panjang ini Saya benar Jadi Tidak Tidak apa tuh PSI datang begitu Langsung ada emas Dikali Seperti itu Jadi ini proses yang Dari penelitian terdahulu Kemudian ditambah lagi Dengan penelitian Berikutnya Berikutnya Lebih detail lagi Kemudian Dibuat sebuah Perencanaan tambang Baru kemudian Itu bisa Dikali Karena Keketan tambang Besar seperti ini Beda dengan Tambang Kecil ya Tambang misalnya Teman-teman yang langsung Ini ada Ada sesuatu Bisa digali gitu kan Karena Ini kan modal besar Modal besar Harus Dokumen itu harus Lengkap dulu Ada FS Sehingga itu Bankable Bisa dibiayai oleh bank Ada Manajemen resiko Risiko itu Ada kajian lingkungan Yang harus betul-betul Detail Sehingga Dampaknya itu Jika tidak bisa Betul-betul Dihilangkan Bisa Ditekan Sedimkan mungkin Ini seperti itu Terima kasih Pak Budi Para Pendengar dan Sahabat-sahabat Pemirsa JTV Di Sebelum mulai tadi Pak Budi dan Pak Arief Sempat bercerita Bahwa Beliau berdua dulu Pernah berantem Soal tambang di Banyuangi ini Nah Proses berantemnya Bagaimana Berdamainya Bagaimana Lalu ada kepentingan Bersama antara industri Dengan pemerintah Dimana Nanti akan dijelaskan Sekarang Pak Arief dulu Ini Komisioning Sudah berjalan Jadi Para pendengar Pemirsa Ingin mendapatkan Gambaran Bagaimana cerita Komisioning Atau Mungkin ada cerita-cerita Lain sebelum Komisioning Yang perlu Bisa disampaikan Berkaitan dengan Refleksi ini Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sekedar menambahkan Mohon diri Pak Budi Mohon izin BSI Betul Tidak Ujuk-ujuk Datang Gali Kami Kira-kira Tahun 2012 Masuk Kami melakukan Eksplorasi Kembali Terhadap Data yang sudah Pernah dipunyai Oleh Hakman IMN IMC Dan seterusnya Sekitar Dua tahun Eksplorasi Kami selesai Masuk ke Konstruksi Jadi 2015 2016 Kami melakukan Konstruksi Alhamdulillah 2017 Mulai bulan Maret Sudah bisa Produksi Jadi prosesnya Juga tidak Ujuk-ujuk Datang Nah Sebelum kami Melakukan Produksi Mulai dari awal Kami masuk Kami melengkapi dulu Semua Perizinan Kalau Menyangkut Perizin Pertambangannya Ada yang namanya IUP Ijin usaha Pertambangan Umurnya kira-kira 30 tahun Kalau kami Melakukan Kegiatan Di Lahan Hutan Kami harus Punya IPPKH Ijin pinjam Pakai Kawasan Hutan Sebelum IPPKH Kita potong Kita harus Dapat Ijin IPPKH Kita harus Menyiapkan Lahan Kompensasi Sebagai Pengganti Daripada Lahan Yang akan Kita potong Sebanyak Dua kali IPPK Kita terima Jadi IPPK Kami kemarin Itu 900 Sekian Hampir 1000 Hektare Kami menyiapkan Lahan Kompensasi Dua kalinya Atau Hampir 2000 Hektare Untuk Dilakukan Reboisasi Jadi Katakanlah Disini Kami potong Di tempat Lain Kami Mereboisasi Dua kalinya Sebelum Itu pun Kita melakukan Kegiatan Kita harus Mempunyai Tadi yang Beliau Sebut Mengenai Masalah Limbukan Ada Amdanya Kami Presentasi Amdanya Kami Konsultasi Publik Kami Mempresentasikan Metode Apa yang akan Kami pakai Dan sebagainya Dan sebagainya Bagaimana Penambangan Limbahnya Bagaimana Sistem yang Dipakai Kemikel Apa yang terlibat Kami Kami Produksi Kami Kami Bulan Maret Kami Sudah Coba Trial And Error Kita Coba Komposisi Kibianya Begini Komposisi Batu Begini Segala Macon Sampai Mulai Dari Yang Hanya Sekian Kilo Produksi Sekali Produksi Naik 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 Itu pun Juga Harus Dapat Sertifikat Untuk Komisioning Jadi Berapa Sertifikat Pak Arief Yang 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 Dipegang BSI Untuk Sampai Produksi Wah Susah Pak Ya Jadi Baru Kira-kira Minggu yang Lalu Sudah Ada Tim Dari SDM Untuk Memberikan Sertifikat Komisioning Kami Berarti Kami Menjalankan Produksi Itu Sudah Sesuai Dengan Kaidah Pertambangan Kaidah Lingkungan Dan Selanjutnya Pak Arief Itu Penjelasan Detail Dari Pak Arief Mungkin Nanti Di Sesi Selanjutnya Mas Siwa Bisa Menambahkan Mungkin Pengalaman Pengalaman Di Lapangan Mas Siwa Bagaimana Ibarat Kalau Orang Berjalan Itu Karena Banyaknya Peraturan Itu Ditemui Apa Di Jalan Lalu Apa Yang Harus Dilakukan Agar Inline Dengan Ketentuan Yang Ada Mas Silahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menyambung Dari Tadi Pak Budi Kemudian Pak Arief Jadi Dalam Pengelangan Lingkungan Itu Harus Ada Layak Lingkungan Dulu Pak Arief Bilang Tadi Ada Amdal Jadi Operation Kita Sudah Dinyatakan Layak Secara Lingkungan Jadi Bagaimana Rencana Pengelolaan Bagaimana Rencana Pemantauan Efektivitas Daripada Pengelolaan Itu Sudah Tertuang Semua Jadi Tinggal Bagaimana Ketika Kita Operasi Itu Menjalankan Itu Semua Karena Setiap Pengelolaan Setiap Pemantauan Itu Saling Terkait Dengan Peraturan Pemerintah Jadi Alhamdulillah Peraturan Pemerintah Kita Sangat Lengkap Mengatur Dari Mulai Masalah Debunya Masalah Kebisingannya Masalah Pengawetan Keanekaragaman Hayatinya Masalah Airnya Itu Semua Sudah Diatur Nah Bagaimana Kami Menjalankan Semua Peraturan Itu Bisa Dicontohkan Sedikit Masalah Debu Atau Konservasi Satwanya Misalnya Nah Misalkan Masalah Debu Nah Masalah Debu Ini Ada Baku Mutu Debu Nah Yang Baku Mutu Debu Untuk Industri Kemudian Baku Mutu Debu Untuk Pemukiman Itu Ada Ada Di Kementerian Lingkuan Hidup Sudah Mengatur Itu Dan BSI Harus Komplai Bagaimana Yang Kita Lakukan Kita Bisa Mengelola Debu Itu Sampai Di Bawah Daripada Baku Mutu Ada Namanya Rencana Pengelolaan Lingkungan Nah Itu Harus Dijalankan Sama BSI Kami Sudah Atur Itu Semua Dan Sekarang Itu Implementasi Nah Kemudian Dari Masalah Plora Dan Fauna Itu Juga Ada Bagaimana Kami Juga Terkena Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 99 Terkait Dengan Pengawetan Kanekaragaman Hayati Bagaimana Kami Memonitor Kekayaan Kekayaan Yang ada Di sana Bagaimana Memonitor Misalkan Pohonnya Bagaimana Kami harus Melakukan Konservasi Dari Pohonnya Jadi Kalau Lihat Teman-teman Kalau Saitur Kelapangan Itu Banyak Pohon-pohon Besar Yang Kami Tidak Potong Dan Aturan Pemotongan Pembukaan Lahan Itu Sangat Terperinci Ada Satupun Pohon Yang Kepotong Di luar Daripada Rencana Kita Itu Merupakan Satu Insiden Jadi Insiden Itu Bukan Hanya Manusianya Saja Ataupun Peralatan Lingkungan Juga Bisa Insiden Kami Kategorikan Oke Nanti Akan Lebih Detail Kalau Terjadi Insiden Itu Apa Yang Mesti Dilakukan Nanti Di Sekson Selanjutnya Saya Akan Ke Akademisi Dulu Bisa Pak Irwan Ceritakan Best Practice Misalnya Pernah Bekerja Sama Dengan Industri Lain Untuk Pengelolaan Lingkungan Atau Apa Yang Dilakukan Universitas Untuk Turut Menjaga Lingkungan Di Banyuang Terima Kasih Mas Malik Jadi Saya Selaku Akademisi Dengan Berbasis Berbasis Hukum Spesialisnya Lebih Ke Hukum Lingkungan Seperti Mat Takawi Indonesia Negara Hukum Dan Hukum Itu Bukan Fleksibel Tapi Bersifat Rigid Kaku Aturan Aturan Itu Kaku Jadi Tidak Bisa Ditawar Nah Aturan Itu Selain Kaku Apalagi Ini Aturan Yang Pemerintah Sudah Pasti Jauh-jauh Memikirkan Berkaitan Dengan Aturan Pertambangan Ada yang namanya Prinsip Kehati-hatian Jadi Seperti Disampaikan oleh Kang Asep Yang Kasep Jadi Prinsip Kehati-hatian Itu Selalu Dijalani Setahap Demi setahap Seperti disampaikan oleh Pak Arief Tadi Dan itu Ada Pemerintah Ada Masyarakat Yang Mengawasi Tahapan 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 Ini Diawasi Dengan Aturan Ada Dasar Aturannya Yang Pasti Ada Sanksinya Karena Kalau Aturan Tidak Ada Sanksinya Pasti Dianggap Sebagai Macan Ompong Nah Saya pikir Bukan Hanya Masyarakat Tapi Aparat Hukum Yang Menjaga Hukum Itu Juga Paham Bagaimana Sanksi Ketika Prinsip Kehati-hatian Ini Tidak Dilaksanakan Apalagi Ini Perusahaan Yang Terbuka Masyarakat Bisa Mengakses Dan Secara Berkala Informasi Selalu Disampaikan Tahap-tahapan Apa Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Nah Sebagai Akademisi Di Dunia Perguruan Tinggi Ada Tridharma Perguruan Tinggi Jadi Ada Pengajaran Ada Pengabdian Masyarakat Ada Penelitian Nah Ada Namanya Pembangunan Beruasan Lingkungan Itu Antara Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Itu bukan Atau Bukan memilih Salah satu Tapi ada Jembatan Tadap Penghubungnya Sebagai Dan Bukan Atau Jadi Bagaimana Antara Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Itu Ada Korelasi Jadi Bukan Pilihan Milih Salah satu Milih Pembangunan Atau Lingkungan Hidup Titik Tapi Tidak Harus Ada Kerjasama Harus Ada Kolaborasi Antara Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Itu Amanat Undang-undang Baik Undang-undang Lingkungan Yang 23 Tahun 97 Yang Lama Maupun Yang Terbaru Undang-undang 32 Tahun 2009 Itu Semuanya Di Pasal Satunya Menyebutkan Pembangunan Lingkungan Hidup Adalah Pembangunan Pembangunan Berwasan Lingkungan Adalah Pembangunan Yang Memenuhi Kebutuhan Generasi Masa Sekarang Dengan Tetap Memperhatikan Kebutuhan Generasi Yang Akan Datang Tegas Sekali Ya Yang saya Sampaikan Aturan Itu Kaku Rigit Tidak Main-main Pak Arief Ya Oke Saya Kembali Lagi Pemirsa Pak Budi Tadi Saya Nyentil Sedikit Soal Adat Ketegangan Berantem Dulu Industri Dengan Pemerintah Sekarang Sudah Berteman Pak Budi Tadi Sempat Nyentil Sedikit Bahwa Pemerintah Ini Atas Nama Masyarakat Mengadvokasi Masyarakat Berhadapan Dengan Industri Gimana Pak Budi Penjelasannya Pak Budi Terima kasih Jadi Kalau kita Kembali lagi Ke Proses yang lalu Memang Semangat kita Waktu itu adalah Ini Proses sudah berjalan Sudah berjalan Jadi Ijin Operasi produksi Sudah ada Sudah ada Waktu itu PT Indomuti Nyaga Cuman kita Mengkaji Bahwa Dari Keseluruhan Proses Pertambangan Yang di Indonesia Ini Hampir semua Ini Tidak memiliki Dampak yang Positif Jadi banyak Daerah-daerah Yang ketika Ditambang itu Justru ketika Tambang itu Hilang Daerah itu Menjadi Kembali minus Bahkan mungkin Lebih buruk dari Sebelum tambang itu Datang Kalau di Istilah tambang itu Ada Namanya Kurs Mine Kurs of Mining Kutukan tambang Jadi Dibelitung Dimana Itu kan ketika Tambang hadir Dan kemudian pergi Itu justru meninggalkan Dampak Yang negatif Yang sulit Untuk dikembalikan lagi Maka Perkiraan-perkiraan Seperti itu Valuasi dampak Yang muncul Dan potensi Tambang sendiri Yang tidak mungkin Dipindah Jadi tambang itu Sifatnya Alamnya Ya disitu Ya disitu Gak mungkin kita minta Oh tambangnya nanti Disanalah yang Yang enak ditambang Itu gak bisa seperti itu Jadi ketika ada emas disitu Ya emasnya disitu Kemudian disitu ada hutan Mungkin dekat pantai Atau Dekat dengan penduduk Itu adalah Sebuah Masalah yang harus dipecahkan Dengan teknologi Dengan ilmu Nah itu Ada ilmunya Untuk seperti itu Salah satunya Ya tadi Kajian dampak Lingkungan Di Amdal Salah satunya Untuk lingkungan Nah Nah pertimbangan itu Apa yang sudah ada Ijin sudah legal Kita negara hukum Seperti Sampaikan Beledi Kita negara hukum Bukan negara kekuasaan Jadi Kita Akui Proses itu Sudah dilakukan Sudah ada IUP Operasi produksi Yang terpegang oleh PT Indomultiniaga Nah Tapi apa yang kita Peroleh Ketika nanti Terjadi Kegiatan pertambangan Yang pasti Akan ada dampak Dampak negatif Tapi dampak positifnya apa Dampak positif yang kita kaji Bahwa Yang diperoleh dari Sebuah kegiatan pertambangan Oleh Kabupaten Kota Dimana Ada kegiatan tambang itu Itu hanya Waktu itu Dengan Tarif PNBP yang berlaku Di kementerian ESDM Itu cuma 2,5% 2,5% Dari Penjualan Terus Kita Yang kabupaten itu Cuma dapat 32% Itu PNBP royaltinya PNBP royaltinya itu Cuma 2,5 Kali 3,2% Berarti 0,00 Sekian Maka Ini bagian Daripada Titik simpul Dimana Kehadiran tambang itu Tidak memberi manfaat Bagi daerah Langsung Dapat 32% Dari 2,5% Itu royalti Yang Royalti yang diterima oleh daerah Ketika ada kegiatan tambang Maka Kalau cuma segini Kita bangun jalan Satu kilo habis Sama Ketika daerah lain Mereka Tidak akan Tidak akan bisa Membangun infrastruktur itu Nah Proses ini sudah normal Apa yang kita bisa Maksimalkan dari Kondisi ini Jadi Mengambil Manfaat Itu lebih utama Kan gitu kan Daripada kita tidak dapat Manfaat sama sekali Proses sudah Sudah berjalan Sudah sesuai dengan hukum Maka Kita mulai melakukan Negosiasi Negosiasi Atas Nama Semangat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 Bumi Air Dan kegiatan alam Yang di dalamnya Dikuasai negara Dan dipergolakan Bagi sebesar-besar Kemahuan rakyat Apakah 2,5% itu Besar? Belum Sangat kecil Saya protes ke kementerian Kenapa kok Menentapkan 2,5% Hitungnya dari mana Bapak Waktu itu Dengan Direktur PNBP Pak Tri Jadi berantemnya Dengan pusat juga Pusat juga Oke Cuma ngasih segini Daerah itu Bisa bangun apa Daerahnya Dengan harga segitu Dengan PNBP Yang sebesar itu Gitu kan Maka kemudian Ada PP pengganti Alhamdulillah Sudah naik 3,75% Untuk emas Dan report Masih belum mau Terima kasih Sampai di 3, dulu Kita break dulu Oh gitu Oke Pemirsa Sampai disini 3,5% Ini keren sekali Akan disambung oleh Pak Budiwano Di seksi selanjutnya Terima kasih Sampai saya review sedikit Pak Budiwano di sesi sebelumnya Menjelaskan bahwa Pemerintah pusat pun Memberikan Porsi royalty Hanya 2,5% Dan untuk daerah Itu 32 dari 2,5% Lalu Pak Budiwano dan Pemerintah Banyuwangi Memperjuangkan itu Silahkan Lanjut ceritanya Pak Budi Jadi Banyak diskusi Kita sampaikan ke Kementerian Terkait dengan Asas Keadilan Di dalam Kegiatan Semperdaya Alam Terutama yang Kegiatan dengan Tambang 2,5% Itu sangat sedikit Bahkan waktu itu Batubara pun Cuma 3,5% 3,5% Kita Kita diskusikan itu Akhirnya kemudian keluar Dari Diskusi itu PP 9 tahun 2012 Terkait dengan Tarif PNPP Yang baru di Kementerian SDM Untuk Emas Menjadi 3,75% Batubara 13,5% Jadi Itu adalah Bagian dari Sejarah kita Dalam proses ini Ternyata kita juga Memberikan Masukan ke Kementerian SDM Dan ada Ada perubahan Secara nasional Jadi Kita boleh bangga Bahwa Kasus ini Itu juga Menjadi trigger Secara nasional Banyuangi Jadi Itu yang kita berduangkan Yang pertama Normatif Normatifnya Sekian Kok cuma sekian Padahal asas keadilan itu Kalau kita ngomong sebesar-besar Kepamun rakyat Apa ya sebesar 2,5% Dikali 32% Per seren Per seratus Per seratus Dikali itu Luar biasa Jadi 0,0 sekian Jadi itu Suatu yang Menurut saya Kok bisa gitu Pemerintah pusat Mentahkan seperti itu Memang ini harusnya direvisi Dan teman-teman Saya suka ngomong Beberapa-beberapa diskusi Ini harus didorong terus Supaya ini lebih berkeadilan Supaya Sumber daya alam ini Betul-betul bisa bermanfaat Bagi Bagi bangsa Indonesia sendiri Bagi rakyat Indonesia Itu yang Poin yang pertama Poin yang kedua Adalah Dampak lingkungan yang terjadi Dampak lingkungan ini Kenisayaan Setiap kita Bernafas pun Kita Merusak lingkungan Setiap kita berjalan pun Kita merusak lingkungan Kita membuat sawah Merusak lingkungan Kita membuat jalan Merusak lingkungan Kita membuat rumah Merusak lingkungan Kita naik mobil Apalagi kan gitu kan Semua kegiatan kita itu Hampir selalu Merusak lingkungan Nah Masalahnya adalah bagaimana Mengatur kegiatan-kegiatan itu Supaya dampaknya itu bisa Diminimalisir Kalau bisa Justru dihilangkan sama sekali Zero waste Atau zero pollution Nah ini yang kita lakukan Komitmen di sini Kita kawal Dokumen-dokumen lingkungan itu Supaya betul-betul Kajian-kajian yang dilakukan oleh IAMN itu Betul-betul memberikan Data Yang betul-betul Implementatif Akurat Sesuai dengan kenyataan Delangan Sehingga Bisa diterapkan Dan ini Nanti Progresnya bisa kita Awasi dengan baik Makanya Penyusunan dokumen Amdal Kita Kita juga Kekawal Walaupun Amdal ini Ada di provinsi Tapi kita Selalu kawal Untuk data-data Terkait Amdal itu Karena kekuatan Di kajian ilmiah itu Kan di data Dan senjatanya Dianalisa Nah ini Poin yang kedua Poin yang ketiga Masih terkait dengan Bagaimana kita berpikir Banyuwangi yang baik Rakyat tetap sejahtera Potensi bisa dimanfaatkan Lingkungan bisa dijaga Maka Kami juga Berkaitan dengan itu Ada satu Hal lagi Yang bisa kita ambil dari situ Adalah Terkait dengan Corporate Social Responsibility CSR Nah CSR ini Kita berjuangkan ini Beliau ini Jadi 6 bulan kita berjuang Untuk Menggulakan CSR itu CSR ini adalah Bagian daripada Komitmen Perusahaan Untuk bertanggung jawab Kepada Masyarakat sekitar tambang Masyarakat sekitar tambang Apa yang kita berjuangkan adalah Waktu itu Kami Memang berjuang Minta 5% Dari total revenue Namanya juga Kita berusaha Walaupun Walaupun kita tahu Report itu Cuma 0,5 Dari net profit Report Net profit ya Bukan revenue Net profit Tapi kita minta 5% Dari total revenue Dari total penjualan Kita Kita minta itu Sebagai Bahan kita Untuk bergening Dengan Manajemen VTBSI Dan akhirnya Setelah Proses yang panjang Akhirnya disepakati 1,5% Dari total revenue Itu adalah Nilai terbesar Di dunia Wow Jadi berapa Dari CSR Kalau dibanding Free vote ya Ya itu Berapa Nggak tahu Kalau net profit Dibandingkan dengan total revenue Sudah Nggak bisa dibandingkan Apalagi ini 1,5 dengan 0,5 Jadi Ini adalah Capaian berikutnya Dari hasil negosiasi kita Semangat kita adalah Ini betul-betul tambang Bisa memberi manfaat Bagi rakyat penyuang Itu semangat Semangat kita Di awal Terima kasih Pak Budi Pak Arief Gimana ini dalam perspektif industri Ngerasa kecolongan Nggak Buset Di tempat lain 0, sekian Dari 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 Net Net Gitu ya Lalu ini 1 1,5 Dari Revenue Ini Gimana Perspektif industri Saya nambahin lagi Pak Budi ada yang kurang Golden share 10% 10 share Masih ada lagi Apa itu golden share Jadi Waktu kami mendirikan BSI Dimasukkanlah Porsi saham Pemda Banyuwangi Jadi bukan Pak Bupati Atau Pak Budi Masyarakat Banyuwangi Melalui Pemda Mempunyai saham 10% Di PT BSI 10% Ini waktu Awal-awal dulu Nilainya kecil Karena apa Modal kita Waktu itu Hanya 20 miliaran Tapi kami kasih free Beliau nih Bukan beliau Maaf Pemda Banyuwangi Masyarakat Banyuwangi Melalui Pemda 10% Dari 20 miliar Kecil Tetapi Kami komit Apapun yang kami keluarkan Untuk biaya investasi Konstruksi Dan seterusnya Tidak akan Mengganggu APBD Atau Keuangan Daripada Banyuwangi Jadi kita Storm Pemegang saham yang lain Di luar Daripada Banyuwangi Sampai mencapai Angka 200 miliar Free Masih Jadi nilainya Sudah naik Yang tadinya 10% Dari 20 miliar Sekarang 10% Dari 200 miliar Meningkat Kepada konsursi Yang memang Yang namanya Tambang ini Perlu pendanaan yang besar Mohon maaf Sampai ke angka Ratusan miliar Bahkan triliun Kami melakukan Alternatif-alternatif Pembiayaan Salah satu yang paling murah Adalah melalui IPO Opinemen kami Pada saat itu Kita Pemegang saham Sama-sama Hidup susah Senang Ditanggung bersama Akhirnya Begitu kita IPO Kita dapat Dana segar Nilainya Saham Nilai Modal Daripada Pemda Banyuwangi Yang tadinya 10% Kali 20 miliar Menjadi 10% Kali 200 miliar Jadi sekitar 20 miliaran Pada saat kami IPO Sudah Ningkat Nilainya Menjadi 400 miliar 400 miliar Pada saat itu Memang konsekuensinya Saham Turun Dari 10% Menjadi 6,7 Kami juga begitu Karena apa? Karena ada unsur Publik yang masuk Jadi kita berbagi Dengan publik Jangan salah Tahun kemarin Kita IPO Nilai saham kita Sekitar 2000 rupiah Sekarang sudah naik Menjadi sekitar 2300 2400 Nilainya Pemda Kalau boleh saya bilang Sekarang sudah naik 500 miliar Nilai sahamnya Nah Apakah itu kami kecolongan Atau kami rugi? Saya pikir Karena kita adalah Dalam negeri PMDN Kalau tadi Pak Budi Selainnya Semangat merah putih Oke Jadi yang memperkenalkan Banyuwangi Ya orang Indonesia juga Kita juga orang Indonesia Mau dari Jakarta Banyuwangi Mana-mana orang Indonesia Siap Kami Berkolaborasi Dengan Pemda Banyuwangi Sehingga Kita siap memberikan Itu tadi Royalty-nya naik CSR-nya Paling tinggi Sahamnya juga Demikian Jadi tidak ada kecolongan Kami sama-sama Merasa senang Oke Merah putih Kata kerucinya Oke Kemudian Pak Arief Melihat Yang kayak gitu ya Pebaki hasilnya Yang sangat ketat Peraturannya sangat ketat Optimis tetap ya Dengan Tambang ini Gak merasa Kecolongan Terus Kira-kira Terbayang Pembangunan Seperti apa Banyuwangi ini Pak Arief Dengan Dengan Resources yang ada Saya pikir Alhamdulillah Banyuwangi diberikan Suatu Modal alam Yang besar Dalam bentuk Tambang emas Nilainya Secara Survei Sampai Triliunan Nilai Tambang emas itu Tapi belum kita Sampai kesana Karena kita masih Eksplorasi Kita gali Segala macam Insya Allah Kalau semua nanti Bisa keambil Nilainya Sampai puluhan Triliun Banyuwangi Punya saham Yang satu tadi Kita tidak kecolongan Kita sama orang Indonesia Sama ini Semangat merah putih Apa tadi yang Apa yang terjadi Pembangunan seperti apa Kira-kira ke depan Dengan resources Sebesar itu Yang jelas Banyuwangi bisa mendapatkan Nilai dividend dari situ Oke Banyuwangi kalau mau Perlu dana Tinggal sahamnya mau dijual Berapapun Itu sudah ada harganya Oke Yang ketiga Multi flyernya Ada Pada saat ini 1.500 orang Lebih kurang yang bekerja disana 60-70 persen Orang Banyuwangi Dari 60-70 persen itu 90 persennya Ring satu Itu multi flyer secara Personal ya Oke Secara ekonomi Bayangkan Untuk mensupply 1.500 orang itu Perlu makan Perlu penginapan Perlu Hari-hari Gosok Apa Sikat gigi Odol segala Multi flyer Banyak Nah Itu sudah Sesuatu yang besar Sehingga kita harapkan Roda perekonomian Di Sekitar kami meningkat Masyarakat Masyarakat yang mendapatkan CSR Pemdas Pemdas Sejarah keseluruhan mendapatkan royalti Dan Tadi itu CSR Devin dan seterusnya Sehingga paling tidak Banyuwangi akan terakat Itu Oke Itu baik-baiknya sekarang Pak Arief Ini Kalau bagaimana menanggapi Wacana Gossip Atau saya tidak tahu Fakta Atau bagaimana Yang beredar di Media Misalnya Bisnis mineral itu Dimana-mana Ya berdampak Lumpur misalnya Oh lumpur itu Sekarang ada banjir lumpur Di sana Yang wisata yang tadinya Rame rawan sekali Terganggu karena ada Banjir lumpur misalnya Atau ada Satwa-satwa Sekarang ini Harimau Atau menjangan Atau apa Sekarang turun ke kampung-kampung Gitu Karena Karena PSI Atau Juga mungkin Sawah-sawah Menjadi tidak panen Tercemar Nanti Pak Arief bisa Highlight sedikit Dengan masifah juga Tentunya untuk Gimana Pak Arief Menanggap itu Mungkin saya sedikit dulu Sebelum saya ditanya seperti itu Saya mau nanya dulu Itu data dari mana Oke Ya Karena begini Ini beliau Pengawasan dan pengendalian Bukan hanya beliau Pak Dari kabupaten Dari provinsi Sampai Jakarta Seluruh instasi melihat kami Dari segi lingkungan Dari segi SDM Itu semua melihat kami Ada periodik Yang namanya inspeksi Ke Kunjungan ke kami Untuk meriksa Baik secara lingkungan Baik secara Pertambangannya Mulai dari SDM Mulai dari KLH Mulai dari kehutanan Perhutani dan seterusnya Jadi Saya juga bingung Kalau ditanya merusak Karena apa Wah hasil yang Setelah Dilakukan inspeksi Semua baik-baik saja Saya ambil contoh Banjir lumpur Pada saat banjir lumpur Hampir setahun yang Awal tahun lah Ya Kami disalahkan Padahal Kalau boleh dibilang Mohon maaf Kami tidak menyalahkan alam Tapi pada saat itu memang Curah hujannya terlalu tinggi Saya bisa kasih contoh Perlu dikasih lihat Tahun sebelum Waktu kami BSI melakukan Eksplorasi dan konstruksi Dengan Curah hujannya yang tinggi Itu sudah terjadi Banjir lumpur Mungkin kalau bisa Dilihat Pak Ini sebenarnya Ada film kami Waktu masih zaman IMN Jadi IMN itu hari Belum melakukan konstruksi Belum melakukan apa-apa Kebenaran pada saat itu Curah hujannya sangat tinggi Di Pulau Merah Juga terjadi banjir lumpur Oh jadi ini tahun berapa ini Zaman IMN Pak 2013 Belum ada Belum ada konstruksi Belum ada potong Puhan Apa segala macam Jadi Ini disalahkan Tapi ya sudah kami terima Tapi kami juga tidak Berpanggut tangan Pada saat terjadi banjir lumpur Pada saat itu Kita tidak bisa menyalahkan Curah hujan juga Kami melakukan Tidakkan antisipatif Nomor satu Kita gali lagi Lebih dalam Sedimen yang di Di sungai Supaya banjirnya minimal Di atas Atas Inspeksi dari Linguan hidup Kabupaten juga Kami harus menyelesaikan Dam yang 6 buah itu Untuk Sebagai penahan Daripada Erosi lumpur ke bawah Dan alhamdulillah Terjadi Cepat Beresnya Recoveringnya Nah Itulah kira-kira yang kami lakukan Terima kasih Pemirsa CTV Kita sudah Kita saat ini Kita masih punya Waktu 35 menit Kedepan Masih ada waktu Mas Iwa Dan Pak Irwan Juga Pak Budi Mungkin untuk memberikan Penjelasan lebih detail Mas Iwa Mungkin bisa berikan Penjelasan yang lebih detail Katanya ada Satwa liar Yang sekarang turun ke kampung Gara-gara Penebangan yang dilakukan BSI Atau ada Biotalaut yang berkurang Jenis kerang tertentu Yang hilang Misalnya Bagaimana penjelasan Mas Iwa Ya baik Terima kasih Nah sekarang Logika sederhananya saja Tadi Mas Malik sudah bilang Katanya ada Kijang Masuk ke Kampung Logikanya sekarang Gak bakal dilaporkan Pak Ditangkap Saya yakin ditangkap Nah Kijang Inopa Lain cerita Pak Kalau misalkan Kijang Inopa Lain cerita Jadi Ya Itu kami Kami bisa Bisa apa namanya Bisa Bisa sanggah bahwa Itu Namanya juga tadi gosip Mas Malik ya Kami juga bisa jawab Ah itu juga gosip Nah itu cuma gosip Jadi Kenapa kami bisa Bisa Sampaikan bahwa itu juga Cuma gosip Dalam artian Kami melakukan monitoring rutin Ya monitoring rutin Jadi Untuk khusus Untuk fauna Ya Itu ada namanya Kita punya 6 lokasi 6 lokasi Untuk titik Titik Pemantauan Nah 6 lokasi Nah salah satu Lokasinya Itu berada Di hutan jati Dan Ladang Warga Anggap seperti itu Oke Nah Dan itu Sejak Jaman Ya Apa namanya Eee IMN Ya Itu tidak Temukan di daerah sana Gitu loh Pak Ya Apanya yang tidak Temukan Yang untuk Daerah Kijang Dan lain sebagainya Oke 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 Kami juga bisa Sampaikan gitu kan Kijang itu adanya dimana saja Di lokasi kami Nah kami sudah petakan Mas Malik ya Jadi Dari mulai arah migrasi Jenis-jenis ini ada dimana Jumlah spesiesnya ada berapa Jenisnya apa saja Keluarganya Apa saja Ya Nah itu kami sudah monitoring Kemana kami melaporkan Kemana kami melaporkan Ya Tentu yang pertama adalah Kalau berurusan dengan Flora Pauna Ya Selain dengan Lingkungan hidup Ya Itu ada namanya Badan konservasi Sumber daya alam Ya kan Nah Itu juga salah satu Sekolder kami BSI Selain Dari tadi kan ngebahasnya LH Teruskan lingkungan hidup Nah Khusus untuk itu Itu ada Badan konservasi Sumber daya alam Nah Yang Terdekat dengan kami Ya Sekaligus kami sering berkomunikasi Yang pertama adalah Wilayah 3 Jawa Timur Nah Kemudian Yang paling terdekat lagi Adalah Seksi 5 Yang di Banyuwangi Nah dulu Kantornya depan-depanan Dengan Dinas lingkungan hidup LH Nah Kami Rutin Untuk Laporan ke sana Jadi Beliau-beliau juga sudah copy Mas Malik Ya Di BSI ada apa saja BSI melakukan apa saja Untuk melakukan Perkumpungannya Nah seperti itu Jadi Kita bisa takis bahwa itu Gossip G Itu mati-matikan Terima kasih Mas Siwa Sekarang Kita ke akademisi Kita sekarang Maju Setelah kita Flashback Refleksi Sekarang kita maju Kira-kira Apa ya Yang mesti dilakukan Untuk Membuat Banyuwangi ini Menjadi lebih baik Dari aspek lingkungan Sebagai Dari pusat studi Lingkungan Juga bagaimana Agar masyarakat tahu Kalau masyarakat merasa Tidak nyaman Dengan BSI misalnya Kemana masyarakat Seharusnya Melapor Apa yang masyarakat Mesti lakukan Agar Proporsional Jadi Keinginan masyarakat Juga Bisa Terkanalisasi Dengan baik Tambangnya juga Bisa berjalan Kesejahteraan bisa didapat Bagaimana Ya terima kasih Mas Malik Jadi Dalam pembangunan Yang pasti itu Harus membawa Manfaat Siapapun pelaku Pembangunannya Perusahaan kecil UKM Dan lain-lain Itu harus Membawa Manfaat Manfaat bagi siapa Bagi masyarakat Banyak Seluas-luasnya Nah BSI sebagai perusahaan Yang sangat besar Apalagi berkaitan Dengan masalah tambang Tentu sudah Memperhatikan Sudah antisipasi Dampak negatifnya Nah Seperti disampaikan oleh Pak Tadi Pak Budi Itu ada Pembangunan jenis apapun Pasti ada dampak negatif Ada positifnya Ada manfaat Ada mudorotnya Nah Tentu Antisipasi Jangankan perusahaan tambang Sekala besar UKM Tahu saja Ada Polusinya Gitu ya Pasti ada Tahapan-tahapan Yang harus Dilalui Yang harus Dikerjakan Nah Kedepan Banyuangi Yang kita akui Semakin menarik Dari sektor wisata Tentu Akan Sangat diperhatikan Di satu sisi Perusahaan tambang Itu identik Dengan hal negatif Tapi seperti disampaikan Tadi ya Ada Antisipasi Di sisi yang lain Pembangunan Pariwisata Banyuangi Itu Lebih menitikberatkan Ke sektor Alam Berarti menjaga Lingkungan hidup Dan sektor budaya Saya yakin Pemerintah Tidak akan Main-main Terhadap Aturan-aturan Penegakan Hukum Terhadap Sanksinya Yang ada Karena Pemerintah Di satu sisi Ingin membangun Pariwisata Tidak mungkin Di siang lain Akan membiarkan Kerusakan Yang merusak Alamnya Itu sudah Pasti Tidak Tidak bisa Berjalan Ketika Di siang lain Pariwisata Alam Tapi juga Di satu sisi Pemerintah Membiarkan Kerusakan Alam Tidak akan Sejalan Jadi Pemerintah Saya yakin Pak Budi Dan rekan-rekannya Kedepan Tentu akan Perhatikan Bagaimana Pembangunan Banyuangi Yang membawa Masalahat Sebesar-besarnya Bagi Masyarakat Banyuangi Dan juga Ada data Kemarin Ada berapa Kunjungan Wisata Pak Budi Yang Ngobrol-ngobrol Tadi itu Ada Ya 4 juta Jadi ada 4 juta Tamu Banyuangi Itu Luar biasa Sekali Pasti Akumulasi Dan setiap Tahun itu Mengalami Peningkatan Infrastruktur Dibangun Semua Aturan-aturan Dikerjakan Dengan Baik Pasti Juga Akan Memperhatikan Hal-hal Yang lain Apalagi Yang ini Sangat Strategis Sedangkan Kami Dari Kampus Tentu Juga Turut Serta Mengawasi Apalagi Saya yang Notabene Dari Fakultas Hukum Ada Banyak Sekali Mahasih Fakultas Hukum Ada Juga Mata Kuliah Hukum Lingkungan Dan Hukum Pertambangan Itu Tentu Menarik Sekali Kajian Seperti Ini Bagaimana Pembangunan Itu Saya Sampaikan Tadi Pembangunan Beruasaan Lingkungan Bukan Hanya Wacana Saja Bukan Hanya Menara Gading Di Awang Awang Tapi Yang Terjadi Di Banyuangi Perlu Dikaji Juga Bagi Mahasiswa Bagi Akademisi Terima kasih Pak Irwan Ada Para Pendengar Di Studio Dan Pemirsa JTV Dimanapun Anda Berada Ada Suara Miring Bahwa Demi Emas Demi Uang Pemerintah Banyuangi Menggadaikan Masyarakatnya Untuk Disapu Tsunami Oke Tapi Nanti dulu Itu Pak Budi Yang menjawab Setelah break iklan Sahabat Peace FM Dan Pemirsa JTV Masih di Hashtag Banyuangi Bersama PT Bumi Sukses Indo Dan Global Movement Network Dari Lereng Gunung Ijen Pondo Indah Resto Kembali ke Pak Budi Wahono Saya ulang Ada Suara Dari Sebagian Masyarakat Bahwa Gunung Tumpang Pitu Adalah Sabuk Pengaman Warga Dari Bencana Terutama Tsunami Yang dahulu Pernah terjadi Di Banyuangi Dan memberikan Ijin Kepada Perusahaan Tambang Untuk beroperasi Di sana Artinya Adalah Menukar Keselamatan Warga Demi Devisa Demi Uang Bagaimana Pak Budi Memberikan Penjelasan Jadi Itu Namanya Ketakutan Ketakutan Yang Sebenarnya Sangat tidak Berdasar Jadi Sebenarnya Bisa saja Kita berpendapat Tapi Harus ada data Kalau misalnya Seperti itu Harusnya Yang menyampaikan Itu Ngomong Bagaimana Terkait dengan Klimatologi Bagaimana Kaitannya Dengan Bentang Alam Jadi Temang Pitu Memang benar Dia adalah Bentang Alam Bentang Alam Itu Artinya Morfologi Bentuk Alam Naik Turun Itu Namanya Bentang Alam Nah Tapi Sebagian Teman-teman Mengertikan Bentang Alam Sebagai Benteng Alam Jadi Antara Bentang Alam Dan Benteng Alam Jauh Nah Kaitan Seperti itu Memang Bukit Gunung Berpengaruh Terhadap Sikulasi Atau Pergerakan Angin Ya Itu Itu Benar Tapi Kita harus Tahu Bahwa Yang pertama Tambang Di Tumbang Itu Seperti Apa Apakah Pangkas Sampai Dasar Atau Mungkin Malah Lebih Dari Pantainya Lebih Dalam Atau Seperti Apa Atau Dia Menghabisi Teping-teping Di Pantai Itu Atau Seperti Apa Jadi Rencana Itu Juga Harus Dilihat Bahwa Tambang Di Tumbang Itu Tidak Langsung Menghabisi Gunung Itu Dia Hanya Mengambil Pada Porti-porti Tentu Ada Berapa Pits Itu Ada 6 Nah Itu Diambil Sebagian Nanti Juga Akan Ditutupi Lagi Karena Ini Hip Leach Jadi Diambil Sekian Kemudian Nanti Ditumpuk Sekian Kemudian Nanti Yang Lubang 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 Nanti Itu Juga Dikembalikan Lagi Beberapa Seperti Itu Tinggal Tiga Lubang Insyaallah Yang Nanti Agak Terbuka Tapi Akan Dikembalikan Lagi Menjadi Hutan Kembali Karena Peruntukannya Di situ Menjadi Hutan Ketika PSI Selesai Hutan Nah Kaitan Dengan Tadi Itu Angin Jadi Saya Itu Orang Selatan Saya Orang Gerajakan Orang Gerajakan Itu Di Selatan Tidak Ada Gunung Selama Saya Hidup 46 Tahun Itu Tidak Pernah Rumah Saya Terbang Karena Angin Padahal Tidak 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 Gunung Selatan Saya Itu Sebagai Empiris Nya Artinya Kalau Ngomong Ngomong Ketakutan Itu Harus Ada Data Jadi Yang Disitu Itu Kita Tidak Misalnya Kita Tidak Menafikan Bahwa Dulu Ada Tsunami Mereka Juga Tsunami Seperti Apa Tsunami Itu Yang Tercatat Terakhir Itu Ketinggian 15 Metre 15 Metre Itu Kalau Ketinggian Gunung Temapi Itu Sekarang 400 Metre Kalau Diambil Cuman Sekian Metre Aja Itu Tidak Akan Mengurangi Daya Dukungnya Terhadap Tsunami Tsunami Tidak Melompat Gunung Dia Akan Mencari Daerah Yang Lebih Berendah Memang Tetap Menjadi Bahaya Itu Daerah Pancar Dan Sekitarnya Itu Karena Itu Adalah Dataran Itu Tetap Tetap Ada Potensi Bahaya Tsunami Makanya Disitu Juga Dipasang DEWS Ada BSI Juga Sudah Pasang Jalur Evakuasi Tsunami Dan Sebagainya Ada Pelatihan Pelatihan Terkait Dengan Tsunami BBPD Juga Dari Bapak Tempanjang Juga Melakukan Pelatihan Ini Ini Kaitan Dengan Yang Pertama Tadi Kaitan Dengan Bentang Dan Benteng Alam Kemudian Kaitan Dengan Ada Yang Ngatakan Tadi Sampaikan Mengatakan Bahwa Ini Bupati Menukar Menukar Keselamatan Warga Dengan Tambang Emas Sebenarnya Tidak Juga Jadi Semua Hal Yang Kita Lakukan Ada Tahapan Ada Proses Ada Sebuah Mekanisme Yang Didasarkan Yang Pertama Pada Normatif Yang Kedua Itu Pada Kajian Akademis Jadi Kita Tidak Bisa Memberikan Izin Kalau Dampak Itu Tidak Dikolah Dengan Baik Jadi Amdal Itu Kaitan Dengan Keselamatan Warga Termasuk Tsunami Tadi Itu Kemudian Angin Kalau Ada Angin Besar Kemudian Mungkin Ada Dampak Dampak Lain Itu Dikaji Dengan Baik Kajian Kajian Banyak Berderet Baik Berbahasa Inggris Beperbahasa Indonesia Itu Banyak Sekali Ya Itu Jadi Ada Kajian Hidro Apa Lebih Kolidar Untuk Permukaan Bagaimana Ini Apa Dibetangkan Lagi Bentuk Permukaan Buminya Itu Banyak Sekali Jadi Kita Ingin Memastikan Bahwa Dua Aspek Ini Manfaat Yang Bisa Didapat Dengan Dampak Negatif Yang Timbul Ini Ini Bisa Kita Keluar Dengan Baik Sehingga Kita Bisa Memaksimalkan Manfaat Biar Kita Bisa Menekan Dampak Ini Yang Prinsip Kita Yang Kita Laksanakan Terima Kasih Pak Budi Closing Statement Pak Arief Kita Di Menit Menit Terakhir Ini Bagaimana BSI Berusaha Berupaya Lebih Dekat Dengan Masyarakat Bagaimana BSI Berupaya Lebih Mendengar Apa Yang Diinginkan Oleh Masyarakat Yang Jelas BSI Sebagian Saimnya Dimiliki Oleh Masyarakat Banyuwangi Jadi Masyarakat Banyuwangi Berhak Mendatangi BSI Kalau ada Keluhan Jalan Rusak Rumah Kacanya Retak Gara-gara Macem-macem Apa Silahkan Kami Menyediakan Sarana Untuk Itu Di depan Pintu Masuk Kami Ada Kantor External Fair Disitulah Silahkan Masyarakat Mau Mengadu Mau Ngasih Komplain Mau Proposal Mau Apa Mau Jadi Memang Kami Sudah Siapkan Karena Agak Keluar Supaya Kalau Di dalam Agak Bahaya Daerah Tambang Itu Mobilnya Gede-gede Keselamatan Safety Juga Harus Kita Jaga Sehingga Kami Membuat Kantor External Fair Di Luar Dekat Pintu Gerbang Silahkan Kami Menyediakan Untuk Itu Mau Keluhan Saran Mau Proposal Mau Ngopi-ngopi Ya Monggo Kita Siap Untuk Itu Dan Kita Terbuka Ada Undangan Dari Mana Mana Monggo Kita Siap Untuk Menjelaskan Jadi Tolong Kami Siap Kami Tidak Antikritik Kami Mendengar Karena Biar Gimana pun Masyarakat Pemegang Saham Kami Stakeholder Kami Kami Siap Mendengarkan Dan Segera Menindaklanjuti Bila Akan Ada Komplain Atau Keluhan Demikian Terima kasih Kelusing Semen dari Farif Cukup Jelas BSI Pasang Kantor Persis Di Pinggir Jalan Di Pintu Gerbang Jadi Kalau Ada Masyarakat Mau Masuk Tidak Ada Pagar Pagar Yang Rumit Oke Sekarang Mas Siwa Bagaimana Meyakinkan Kepada Masyarakat Bahwa BSI Menjaga Mereka Menabang Tapi Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Dan Memperhatikan Safety Dari Masyarakat Sekitar Tambang Silahkan Baik Intinya Pengelolaan Lingkungan Adalah Ketaatan Komplain Selama Kami taat Terhadap Aturan Insyaallah Kami taat Insyaallah Pengelolaan Lingkungan Kami baik Itu saja Kunci Pengelolaan Lingkungan Adalah Pematuhan Atau Pemenuhan Daripada Aturan Lingkungan Sampai Sampai Saat Ini Belum Pernah Ada Semperitan Alhamdulillah Terima kasih Mas Mangek Itu saja Terima kasih Pak Arief Terima kasih Pak Budi Mas Irwan Mau kasih sedikit Oke Sudah cukup Mas Irwan Terima kasih Mas Iwa Terima kasih Terima kasih Para pendengar Dan Pemirsa JTV Dimanapun Anda Berada Kita Akan Berjumpa Lagi Di Talkshow Yang akan Datang Ngopi Bersama Kang Arief Di Hashtag Banyuangi Bersama PT Bumi Suksesindo Dan Global Movement Network Disiarkan Langsung Oleh VisFM Dan Tunda Beberapa Radio Partner Serta JTV Saya Kembalikan Ke Studio Baik Demikian Hashtag Banyuangi Untuk episode Kali ini Semoga Informasi Yang kami Hadirkan Bisa Bermanfaat Untuk Anda Dan Hashtag Banyuangi Dipersembahkan Oleh PT BSI Bumi Suksesindo Bekerjasama Dengan Global Movement Network Dan News FM News and Hits Radio Banyuangi Dan JTV Banyuangi Saya Nopi Dan seluruh Kerabat Kerja Yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Atas kebersemahan Anda Sampai jumpa